Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena tarot bukan Tuhan Jadi bijak dalam menonton tarot aku Gunakan dengan baik Energi spiritual yang aku tebal Kita langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat dengan Energinya dia Energinya dia The Dead, Justice, Scorpio, Libra Icek Samurai, Simon, dan Venus And the World Temperal Energinya dia Akan ada suatu Transformation ya Perubahan Atas karma Ya dimulai dan diendingkan Karmanya Ini kayaknya Energinya dia ini lagi ada Pembayaran karma ya Dia harus bisa merenungi dunia Karmanya dia Kalau dia mau sukses Ya dia harus berlaku adil Berlaku jujur Ya bahkan Kalau yang sudah bercerai Kalau bisa ber Rujuk kembali Karena dia dihantui Tentang Kestabilan hidupnya Dia yang stuck Dan dia pun bingung Dengan Kehidupannya dia Kehidupannya Ya Jadi Energinya dia itu Tidak menyenangkan Ya Energinya tidak menyenangkan Dan Aku ngerasanya Ya Dia harus bisa Belajar tenang Dalam menghadapi Karmanya dia Kita lihat Isi hatinya Ketika sendirian Ketika sendirian Dude Tidak mencilli Ketika sendirian Ketika-ketika It's All Ketika kalau aku melihat dia ini lagi penuh ketakutan isi hatinya salah satunya tentang karma dan dia tidak tahu harus menyelesaikannya bagaimana padahal sebenarnya kalau yang sudah bercerai ini harus rujuk kalau dia ikuti intuisinya untuk rujuk ya otomatis ini ada kesuksesan dalam hidup dia dan dia pun ngerasa kayaknya dia kayak digantung deh secara jiwa gitu ya jadi kayak nikah gaib atau hubungannya ada gaib gitu ya 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 aku melihatnya ya ya dan dia sulit ya bebannya berat banget untuk mendapatkan energi rezeki besar karena tanggung jawabnya banyak ditambah lagi dia tertekan ya atas uangan karena dia ngeblok spiritualnya dia sendiri ya disini dunianya dia menggantung ya dunia kesuksesannya dia itu menggantung karena ada perubahan dalam hidupnya dia dan itu sebagai ya pembayaran karma ada keinginan untuk rujuk sama kamu sih ada ini memperbaiki lagi spiritualnya itu ada juga ya dan dia lagi tertekan ya terbebani diam deh sini sini udah jemur 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 ya sayang ya jemur ya jemur ya biar sehat ya nah gitu kalau dibilang isi hatinya dia ketika sendirian ya lagi terperangkap dalam ketakutan kebingungan tentang kematian juga dia mimpi buruk terus tentang kematian dan itu gak membuat dia nyaman dan banyak sekali masalah tentang keuangan diam deh diam 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 sayang diam diam sana jemur aja jemur nanti 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 jemur aja biar gak flu disini diam nah udah duduk situ jemur ya nak jadi kena matahari jadi gak flu nanti situ nanti astag ini ini ada lagi sama abang kita lihat the dead strange seven of pentacles the eight of swords ya dia harus kuat dia harus belajar kuat menghadapi drama ya karena dia terikat oleh pikiran buruknya dia sendiri dia tersiksa atas apa yang dia tanam dia day d d d selamat menikmati kalau dia mau bahagia lagi dia harus ikuti intuisinya, perbaiki komitmennya sama kamu disini ada The Strange, Seven of Pentacles The Eight of Swords The Hero of Pants Page of Cups 4 of Wands energinya sebenarnya dia tuh udah tau sih kalau dia mau sukses ya dia harus kembali ke kamu memperbaiki lagi tapi dia kayak diikat gitu loh secara gaibnya juga ya jadi kayak ada yang ngikat dia nikah gaib gitu loh jadi hidupnya dia tuh terperangkap dalam karmic circle terus ini ada keinginan energi untuk kembali ke kamu ada tapi ada rasa takut juga yang sangat kuat dia orangnya ketakutan terus sehingga hidupnya ga bahagia ga bahagia temperance for a sword ten of sword ya pada akhirnya hidup dia ga akan bahagia karena hidup dia ketakutan terus untuk memperbaiki jadi kayak dalam ga usah diperbaikilah gitu cari aja yang baru nanam lagi harapan baru ya ga bisa harus membayar dulu ya harus membayar dulu dan itu akan menjadi pembayar di masa yang akan datang kalau kita tidak menyelesaikan ujung-ujungnya nanti akan berefek kepada anak cucu cicit kita dari apa yang kita tanam tidak kita selesaikan disini ya dan dia dihandui tentang karma buruk terus ini guys ga ada kedamaian ya hidupnya ga tenang jemun diam diam-diam kak kakak duduk situ aja ngejemur jangan bikin mamanya enceleng mamanya enceleng nah bawa aja ngejemur enam aja mau bangin gue sana Tiba-tiba isi hatinya dia masih berhayal dan bermimpi dia bisa kembali komunikasi dengan kamu terutama secara mesra tapi dia terperangkap dalam sifat ketakutannya dia untuk kembali ke kamu dia takut akan terkhianati oleh kamu jadi negatifnya itulah yang membuat dia sulit berkembang the devil diem kak diem six of swords diem sayang seven of wands dia masih tertahan masih diserang juga bahkan dia juga masih masih masa tertantang dengan hawa nafsunya dia ini masih banyak serangan ilmu gaib juga ya serangan pelet guna-guna makanya dia terperangkap dalam hubungan toksik terus masih ngikutin hawa nafsu mencari petualangan dengan seksualitasnya ya pada akhirnya dia merasa menjadi kompetisi sama kamu ya dia mendapatkan kabar entah itu secara mimpi ataupun mendapatkan kabar secara media sosial ya kalau kamu disini sudah sukses dengan kehidupan kamu walaupun harus menjalani proses yang tidak menyenangkan terutama tentang perceraian ini ada kesuksesan yang kamu raih dan itu membuat dia marah dendam dan ujungnya dia takut terkhianati sama kamu kalau balik sama kamu karena kamunya sudah tunjukin kamu bisa hidup tanpa dia kita lihat oracle-nya diam sayang diam nak isi artinya dia ketiga sendirian premonition prophecy oh red patient kan fireball sensualitas kan teacher and garden ini sebagai pembelajaran hidup dia disini dia harus bisa melawan hawa nafsunya dia dia harus bisa melawan dan dia harus bisa melepaskan tentang hawa nafsu gairahnya dia neser bocil ya jadi kalau aku lihat disini isi hatinya dia itu dia harus melakukan perubahan tentang hawa nafsunya dia terutama tentang seksualitasnya dia karena dia kan merasa dengan melakukan seksual itu energinya membuat dia itu merasa percaya diri karena lebih bergairah ini gairahnya dia pada ujungnya nanti dia akan terbunuh dengan perbuatan dia sendiri evaluation awakening spiritual terlahir kembali dengan cara apa dia belajar perbaiki tentang masa lalu evolution information jadi harus banyak berkumpul dengan orang-orang yang memang sudah menjalani awakening spiritual itu bisa membantu dia dan dia harus bergairah ya menjalani awakening spiritualnya perubahan hidup isi hatinya dia ketika sendirian pay attention to the reflex condependency addition are affecting your romantic life and the past life look at this yeah past life kalau dia mau reaching dreaming nya dia seotomatis dia harus melakukan project ataupun penelitian untuk awakening spiritual dengan cara apa banyak belajar dari orang-orang yang sudah mengalami awakening spiritual awakening spiritual itu berujung dengan kesendirian processing sampai akhirnya dia menemukan seseorang yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan yang sesuai dengan frekuensinya jadi di masa yang lalu dia banyak sekali ketergantungan tentang seksualitas jadi ketika dia melakukan perubahan dengan cara melakukan romantic things karena dia merasa percaya diri merasa kuat merasa gairah dengan adanya sentuhan secara fisik dan ini ada pembayaran karma yang harus dia bayar dari gairah dia di masa yang lalu dan ini adalah karma dari seseorang dia di masa lalu bisa kamu bisa orang di masa lalu lagi sebelum kamu gitu ya oke so disini perubahannya dia adalah harus dirubah tentang ketergantungan dalam hal seksualitas dan dia harus gairah atas perjalanan awakening spiritualnya dia dan belajar banyak dari orang-orang yang sudah menjalani awakening spiritual ya terutama dengan orang-orang yang menjalani dengan kesendirian oke so aku harap ini bisa resonate buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment share and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh